Sebuah kapal yang berlayar di Elatan Moha, Yaman diserang. Operasi perdagangan maritim Inggris, UMTO, menyebut, serangan dilancarkan dari dua perahu kecil. Dikutip dari Almaya DN, serangan ini dilakukan pada Jumat, 9 Agustus 2024. Menurut UMTO, sebuah RPG dan rudal meledak di dekat sebuah kapal yang berlayar 45 NM. Mereka menyebut, dua perahu penyerang itu masing-masing membawa empat orang yang mengenakan jas hujan putih dan kuning. Sementara perahunya berwarna hitam dan putih. UMTO memastikan, kapal dan awaknya dalam kondisi selamat. Kapal yang belum diketahui asalnya itu melanjutkan perjalanan ke pelabuhan berikutnya. Insiden itu saat ini tengah diselidiki oleh pihak berwenang. Sebelumnya pada Kamis 8 Agustus, Komando AS mengklaim berhasil menghancurkan dua rudal jelajah antikapal dan sebuah kapal permukaan tak berawak di Laut Merah. Ruda-rudal itu diduga diluncurkan oleh Angkatan Bersenjata Yaman, IAF. Selain itu, mereka juga mengklaim menghancurkan stasiun kontrol darat yang terletak di wilayah yang dikuasai sana di Yaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!